Halo semuanya, perkenalkan nama saya Joseph Alistrofishofer, nama saya 2021-091033 ini saya akan mengajarkan atau memberi tutorial tentang buat denah atap yang pertama adalah kita membuat rectangle dengan ukuran 1500x1600 setelah itu kita mengkopi dan menaruhnya di titik atau garis as atau sudut ruangan yang ingin kita buatkan atap seperti disini 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 juga di garis as ya teman-teman jangan lupa ya jangan cek ya disini, oke setelah itu kita membuat garis garis bantuan untuk mengetahui bentuk denah atap kita seperti apa kita tarik garisnya ya oke sudah lalu kita mengkopi satu-satu agar kita tahu bentuk denah atap kita seperti kita copy lalu kita paste di samping lalu set maka ini adalah bentuk denah atap kita lalu kita membuat line dengan sudut 45 derajat tidak apa-apa garisnya terlalu panjang lalu kita mirorin agar membentuk segitiga lalu kita lapihkan kembali dengan trim lalu kita miror ke posisi yang berawanan kita lapihkan kita lapihkan kita pindahkan ke sudut ini kita copy lagi oke sudah lalu kita membuat line jadi spasi karena atap kita ada presai maka ada spasi seperti itu kita tarik garis tidak waktu terlalu panjang nanti bisa dipotong kita tarik garis lagi agar menyambung oke agar lapihkan kita tarik garis dulu api dulu oke maka ini ada bentuk dengan denah atap kita atau angkat atap kita lalu kita kita tambahkan tapias dengan ketebalan 100 100 cm itu gunanya untuk mengayalkan air hujan kita extend setelah itu oke sudah sekarang kita akan membuat rank rank adalah salah satu bagian dari kuda-kuda pertama kita membuat garis di tengah 240 oke kita tarik garis kita extend lagi tarik garisnya tidak apa-apa kelebihan nanti bisa dipotong nah kita milarkan ke sisi berlawanan ya kita tambahkan garis bantuan garis tambahan oke setelah itu kita taruh rectangle karena rectangle itu adalah satu bagian satu kesatuan berbeda dengan line yang adalah satu ke satu satu terpisah nah kita hapus kita bersihkan lalu kita membuat line offset dengan ketebalan 20 maka kita place offset 20 dan kita tarik lalu offsetnya itu 240 untuk jaraknya jarak masing-masing ranknya kita tarik terus sampai ujung tarik lagi nah kita lakukan sampai ujung denah atap kita sudah saya cepat agar tidak membongong waktu kita menyisahkan satu bagian karena untuk di dalam rank itu masih ada tiga bagian lagi seperti yang pertama adalah kaso kaso itu horizontal dia kita tarik dari garis tengahnya dengan offset karena ketebalan 50 maka kita offset 25 saja oke sudah garis tengah kita hapus karena jarak kaso itu adalah 900 maka kita offset 900 oke kita offset lagi kita offset lagi kita offset lagi kita offset lagi sampai hujung nah tapi ternyata nah kelebihan jadi kita hapus saja tidak apa-apa tidak perlu oke kita lapikan kita terim dulu terlebih dahulu kita lapikan dulu yang berlebihan karena kita hanya menunjukkan satu bagian saja untuk bisa memperlihatkan makanya kita harus membuat yang berbeda seperti ini setelah itu kita select dan kita milarkan saja ke arah berlawanan agar tidak mempunyai waktu set siap oke oke sudah lanjut sekarang kita akan membuat kuda-kuda kuda-kuda sama dengan kaso yaitu horizontal juga namun karena kita ada genteng pisah maka kita mengambilkan dari sudut spasinya itu nah dengan ketebalan 80 yang lebih tebal maka kita offset ke kanan dan kia sebanyak 40 dulu kita hapus garis tengahnya kita pendekkan dulu dah lalu kita hapus garis tengahnya kita off salah kita offset lagi sempat 1420 ke atas oke kan yang masih dapat sampai ujung makin sampai ujung oke kita rapihkan terlebih dahulu lagi oke sudah lalu kita select kuda-kudanya lalu kita setelah itu kita mirorkan ke arah berlawanan seperti yang kita lakukan pada kaso tadi agar mempersingkat waktu kita mirorkan ke tengah oke oke sudah lalu sekarang kita akan membuat golding berbeda dengan yang lain golding itu kita vertical vertical dengan jarak 1200 lebih dahulu kita tarik garis 1200 dari tengah lalu kita panjangkan garis kita tetap tempelkan oke kita tarik-kari garisnya kita panjangkan oke lalu kita ketebalan golding ada 80 maka kita offset dulu 80 oke lalu kita karena jaraknya adalah 1200 maka kita offset lagi 1200 kalau kita biarkan maka agar cukup segini lalu kita extend kita pilih dulu garis yang ini dan garis yang ini agar tidak melebihi eksennya lalu kita select yang kita mau panjangkan ya sudah lalu kita namakan pertama ada rank dulu kita namakan dulu makanya ada rank kita lalu kita namakan kaso masuk kita yang ini pindahkan lagi balok kuda-kuda kuda lampu 12 itu yang gue nalang melang oke sudah dan balok golding kita memindahkan kita memindahkan bag golding kita yang berwarna ungu oke ini adalah dena rangka atap kita setelah itu kita ingin membuat dena atap kita yaitu dengan cara kita mengkopi garis-garis dena atap kita dari yang di ujung-ujung yang membentuk dena atap kita sendiri ya setelah kita copy kita black paste di sampingnya lalu kita tinggal hanya menghatchkan dengan ANSI 38 oke kita kecilkan kita besarkan karena itu kecil jadi maksimum pemus itu kecil kita gedekan jadi 100 baik sudah 100 oke jadi seperti ini dena rangka atap dan juga dena atap saya terima kasih semuanya selamat menikmati